Cumi bumbu rica rasanya enak, gurih, pedes Daging cuminya empuk, tidak alot dan ada kenyal-kenyalnya Halo teman semuanya, ketemu lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel Semua pada baik-baik ya Di episode ini Dapur Cantik akan membuat cumi bumbu rica Nah penasaran? Jangan di skip ya videonya, ikutin terus hingga selesainya nanti Di sini sudah ada cumi segar ya, untuk membuat cumi bumbu rica Yang sudah dibersihkan, sudah dicuci, kemudian tinta hitamnya saya buang Kulit arinya saya buang ya, supaya pada saat dimasak nanti tidak hitam jadinya Siap untuk dimasak Cuminya saya potong-potong dulu ya teman semuanya Boleh dipotong besar-besar ataupun kecil-kecil Sesuai selera teman-teman semua saja Selanjutnya saya akan haluskan bumbunya untuk cumi bumbu rica Hanya ada tiga macam ya Cabai rawit merah, jahe, dan lengkuas Saya tambahkan air Secukupnya saja, karena hanya untuk supaya blendernya kerjanya tidak berat ya Saya tutup Ada bahan yang tidak ikut dihaluskan ya teman semuanya Cukup diiris tipis saja Bawang merah dan serai Serainya itu ambil bagian yang putih saja ya Bisa diiris-iris Bagian yang hijaunya, yang ujungnya itu bisa dikeprek nanti ya Sekarang saya akan mulai masak cumi bumbu rica Minyaknya sudah panas Saya akan tumis terlebih dulu Bawang merah yang sudah diiris-tipis ya Ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma yang harum Aroma bawang merahnya ini sedap banget teman semua Saya tambahkan atau masukkan bumbu yang sudah dihaluskan ya Sambil ditumis-tumis Kemudian ini saya tambahkan serai Yang sudah dipotong kecil-kecil Ada daun jeruk urut Saya masukkan semua bahannya ya Ada garam Kemudian ada kaki jamur Oke, bumbunya sudah masuk semuanya Ini ditumis sampai benar-benar matang Harum baunya ya Baru boleh masuk bahan yang lain Bumbunya sudah matang Sudah harum sekali Saya masukkan cumi ya Yang sudah dipotong-potong Oke, masuk semuanya Ditumis-tumis Kemudian saya tambahkan Ini semua daun masuk ya teman semua Ada daun bawang Bawang pre Kemudian yang ini daun kunyit ya teman semua Jadi cirinya kalau rica-rica itu Harus ada daun kunyit Supaya masakannya sedap Enak ya Ditumis-tumis sampai matang ya Ini saya tidak tambahkan air Cara memang cumi-cumi Nanti akan mengeluarkan air Secara sendirinya ya Hanya harus terus diaduk-aduk Sudah cukup ya teman semuanya Kalau masak cumi Jangan terlalu lama ya Supaya tidak alot Jangan lupa dicicip rasa Ini saya sudah cicip Dan rasanya sudah enak Sudah matang Saya matikan dulu apinya Cumi bumbu rica Rasanya enak Gurih Pedas Daging cuminya Empuk Tidak alot Dan ada kenyal-kenyalnya Semoga bermanfaat ya Buat teman semuanya Silakan dan selamat mencoba Untuk membuatnya sendiri di rumah Dan jangan lupa Berbagi dengan teman yang lainnya Sampai jumpa lagi Di menu-menu berikutnya Di Dapur Cantik Channel Daaah Daaah